Dan kebetulan udah cukup juga HP ini lama di tangan gue nih. Gak sengaja juga gue liat-liat di forum soal HP ini. Dan ternyata cukup mengejutkan ya. Ternyata banyak dari kalian yang mengeluhkan soal HP ini. Yang katanya, rekam TikTok atau IG itu patah-patah, suara speakernya jadi mengecil, baterainya jadi boros, dan berbagai hal lainnya. Yuk, semua yang ngerasain hal yang sama, silahkan berbagi di kolom komentar ya. Dan anehnya itu semua terjadi ketika HP ini setelah ada update software. Lah kok aneh? Update bukannya makin bener, malah tambah masalah. MIUI, oh MIUI, aduh. Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue Venga di channel Vika Proges. Dari semua keluhan tentang HP ini, mending gue rangkum jadi satu video ya. Yaitu, Suka dan Duka sama Poco M4 Pro. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, Ceki Trot. Setelah 6 bulanan gue pakai, mungkin ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama, dari desain dan build quality. Kedua, dari performa game sama kameranya. Dan yang ketiga, masih worth it nggak sih? Dipakai dalam jangka waktu yang lama? Apa pindah aja ke brand Korea yang nggak dapet charger? Oke lanjut. Dari awal perilisannya, gue udah menaruh ekspektasi yang lebih buat ini HP. Secara merek Poco kan terkenal dengan HP spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. Kita bandingin aja coba sama saudaranya si Redmi Note 11 Pro ini. HP yang ditawarkan dari seri Redmi Note 11 Pro itu terlampau tinggi harganya. Secara chipset yang digunakan sama-sama Mediatek Helio G96. Dan harga update per video ini rilis sekarang, untuk Poco M4 Pro, RAM 6GB internal 128GB, ada di kisaran 2,7 juta sampai 2,8 jutaan. Dan untuk varian yang RAM 8GB internal 256GB, dijual di harga 3,3 jutaan. Desain dari HP ini gue pribadi sih suka. Suka banget loh. Yang pertama, HP ini tuh compact alias enak degenggaman. Ngepas kok di tangan gue. Kedua, desainnya yang udah ikutan desain-desain HP tahun ini. Yang kotak-kotak gitu lah. Dan yang ketiga, warna yang gue punya ini cakep loh. Warna kuning. Keringatan beda aja gitu dari warna-warna HP pada umumnya. Desainnya cakep. Walau build quality di HP ini masih berbahan plastik ya, polikarbonet. Tapi untuk build quality-nya presisi banget. Buat tekan-tekan hampir gak ada bagian yang kopong, alias padat di semua, berbagai sisinya. Belum lagi ketika kita lihat layarnya. Ajem bener cuy, asli. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau di bawah di luar tuh masih keliatan aja. Resolusinya udah Full HD Plus ya. Refresh rate-nya juga udah 90Hz. Bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok atau FB itu smooth aja sih. Bentang layaran 6,4 inch. Udah ada NFC, AR Blaster, serta udah dual speaker di bagian atas dan bawah. Overall untuk desain dan build quality gue gak ada masalah sama sekali. Malah tergolong cakep buat harganya. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik yang udah gue jelasin tadi. Bikin HP ini paket komplit loh di harga 2-3 jutaan. Tapi ya anehnya gitu. Kenapa HP yang udah recommended, tapi setelah update software itu buyar semua gitu. Semoga aja Poco cepet rilis update terbaru buat ngelamatin bug-bug yang hina ini. Lanjut kita ke bagian performanya. Nah, kita kebiar dulu ya untuk gamenya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk spesifikasi yang ada di Poco M4 Pro ini. Dia menggunakan prosesor Mediatek Helio G96. Baterainya 5000mAh, RAM-nya ada yang RAM 6, ada yang RAM 8GB, dan daya yang ngecasnya udah 33W. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Poco M4 Pro ini. Dan video tes gamingnya juga sebenernya udah pernah tayang sih di channel ini. Kalian cari aja lah. Atau kalian bisa klik di bagian kanan atas. Geroskop di Poco M4 Pro ini juga ada ya, secara hardware, jadi udah aman. Jadi buat kalian yang biasa main pake geroskop itu udah nyaman banget, enak. Jadi untuk main game di HP ini cenderung ke adem ayam aja sih ini HP. Gue gak nemuin panas yang berlebihan di HP ini, pada saat gue main game di HP ini. Tapi dengan catatan kalian gak bisa geber HP ini dengan settingan yang maksimal. Sebagai contoh aja main Mobile Legends, HP ini bisa disettingan grafik ultra, frame rate-nya tinggi. Main lama di Poco M4 Pro ini nyaman banget, auto-ngebut, pergerakan karakternya enak. Gue gak ada nemuin kendala sama sekali di Poco M4 Pro ini saat main Mobile Legends. Gak ada penurunan frame juga ketika kita lagi ngeras sekalipun. Terus main Call of Duty Mobile juga masih dalam kategori aman, dan main lama juga gak ada berasa penurunan fps. Intinya stabil. Dan gue juga tes main PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai di Poco M4 Pro ini smooth ultra aja ya. Gue main sekitaran 20 menit lebih. Prosesor ini mantep cuy. Gak ada sama sekali gue nemuin frame drop, dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth ultra nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit, baterai berkurang 10% aja. Mantep kan? Jadi kesimpulannya setelah 6 bulanan ini, HP bersama gue, jadi ya ini HP sangat gue rekomendasiin banget sih sebenernya buat kalian yang hobi, main game, dan punya uang di 2 jutaan. Ya HP ini tuh emang udah yang paling bener sih buat dipilih. Paket lengkap dah kayak yang gue bilang tadi. Terus berlanjut ke performa kameranya. Gue bisa bilang untuk performa kameranya di Poco M4 Pro ini udah terbaik buat kelas harga 2 jutaan. Bahkan boleh diadu sama HP di kelas harga 3 jutaan. Sensor utamanya dari pabrikan Omnivision. Ada lensa utama, ultrawide, dan makro. Dan untuk kualitas fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Menurut gue hasilnya lumayan. Ya masih bisa buat upload-upload IG sih. Cakep lah intinya. Cakep lah intinya. Hasil low-like-nya sih parah sih ini. Detailnya dapet banget. Dan brightness-nya juga masih aman. Begitupun juga untuk perekaman videonya. Yang menurut gue mantep. Detailnya oke, dan stabilisasinya yang menurut gue stabil bener. Ace-nya tuh bagus di Poco M4 Pro ini. Menurut gue hasil perekaman videonya di 1080p 30fps itu udah berjalan. Dan cukup baik. Layarnya sih. Layar handphone sekarang ini sih stabil parah. Asli stabil banget. Tapi nggak tau post-processennya kayak gimana. Kita arahkan ke backlight. Nih, matahari di depan gue banget tuh. Nah, sekarang perekaman video selfie nih buat nge-vlog nih gimana nih kualitas gambar yang ditangkep videonya di Poco M4 Pro. 1080p 30fps. Nah, ini gue handheld aja. Pegang pake tangan gue langsung. Kestabilannya gimana. Kalau video vlog kan biasanya yang penting stabil sama ini. Audio yang ditangkep. Nah, ini Poco M4 Pro gimana menurut kalian? Apa lagi pake tripod nih? Menurut gue untuk sektor kameranya sih, si Poco M4 Pro ini udah cakep banget. Boleh diadu juga sama kamera HP harga 3 jutaan atau bahkan 4 jutaan juga bisa kali. Yuk, adu. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama. Menurut gue si Poco M4 Pro ini ya bisa dibilang HP yang main aman aja sih. Dari semua sektor, baik itu desain, chipset, dan kamera itu masih sangat bisa diandelin. Buat kalian pake setahun bahkan bisa sampe 2 tahun ke depan loh. Dan selama kurang lebih 6 bulanan HP ini sama gue, ya memang HP ini yang paling tepat. Malah susah disaingin sama brand lain di kelas harga 2 jutaan. Dan balik lagi, seperti biasa, MIUI yang selalu kasih kita kejutan di setiap update softwarenya. Udah bagus cuma bug kamera sama baterai boros aja. Lah kalau matok. Oke, sekian dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye-bye.